bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke saluran di gara 21 nah kali ini videonya mungkin ada beberapa part ke depan nanti soal restorasi Mio nah ini saya mau ngerestorasi Mio 2005 sporty biru kira-kira apa aja sih yang perlu dilakukan ketika mau ngerestorasi Mio langkah-langkah pertama yang paling pasti ya sesuaikan dulu budgetnya segimana sekiranya kalau emang udah cukup lah mungkin lebih dari cukup langsung aja dibongkar semuanya nah ini rencananya mau saya bongkar dulu semuanya mau saya cross check dulu apa yang perlu dibeli apa yang kira-kira gak perlu dibeli nah dalam apa namanya restorasi menurut saya itu gak semuanya mesti-mesti baru gitu ya sebenernya kembali ke budget kalian juga dan tujuannya kalau memang kira-kira mau ngerestorasi budget minim ya sebisa mungkin kalau memang partnya ada yang gak perlu diganti yang gak usah diganti kalau memang kira-kira perlu di repaint ya di repaint aja untuk meminimalisir budget kurang lebih seperti itu nah nanti pokoknya saya bongkar dulu semuanya saya mau lihat apa aja yang perlu diganti apa aja yang gak gitu untuk bagian luar sih pastinya saya ganti body set semua halus kasar cuman mungkin kayak sekitar kayak sumpah makna alpot baksiviti sok depan mungkin saya repaint aja mengingat juga harganya lumayan dan maksudnya ini juga motornya bahannya bagus jadi sayang kalau semuanya serba diganti gitu nanti kita lihat mesinnya bagian tengah bagian si titik kita cek gitu kita bongkar nah udah dibongkar nih kita lihat kok ada dekil parah dalamnya bener-bener gak pernah disentuh bagian dalamnya dan alhamdulillah juga masih orian lah dari semua baut-bautnya ini CDI alhamdulillah dapet yang 5TL00 pasang wah bautnya masih pada ijo-ijo semua tuh bautnya masih pada ijo ijo ijo-ijo laler nah nanti ini kita bongkar dulu semuanya pasin juga mungkin nanti saya bikin 5-3 setengah soalnya kalau Mio menurut saya kalau standar banget itu kayak lemes sih sesehat apapun Mio kalau standar kayaknya kurang bertenaga buat saya gitu paling saya bikin 5-3 nanti tanggal 5-4 tapi untuk mesin sih ini kering juga gak ada yang rembes sih kayaknya kalau dilihat ini kalau dilihat juga mesti dibenahin engine mountingnya udah oblak kita lihat tuh kelihatan lah rangkanya ngoblak cuma mesinnya diem dari infraver mountingnya mesti di jajanin ya sekarang nanti nanti mau saya lepas juga mesinnya biar gampang bongkar-bongkarnya terus nanti yang dibelanjain ya pastinya kayak perkabelan kabel gas kabel cu kabel rem masih saya ganti mengingat juga usianya udah gak gak muda takutnya nanti putus kan gak lucu oke nah terus yang paling sok depan dibanti di service ya gak bocor sih cuman ya di service aja ini masih bagus semua sih dalemannya jadi kemungkinan gak ganti banyak sih kabel bore juga masih bagus nanti dipikirin juga mau ganti atau enggak kayaknya sih ganti aja ini sih biar biar sehat dan juga rangka kayaknya sih gak saya chat ya soalnya masih kondisinya baik banget biasanya nih yang paling parah nih disini nih Mio udah pada karatan nih karena air akinya turun kesini jadi pada karat ini masih mulus banget paling saya cuci aja terus juga paling yang licet nih kayak tabung sok paper ya licet sih bagus oke lah lanjutkan kita bongkar mesinnya kita copotin dari rangka ini udah terbongkar nih antara rangka dan mesin sudah terpisah dia dikeras juga mau apa mau buka baut mountingnya waduh ini tinggal kita bongkar-bongkar dulu sebisanya emm habis itu nanti ngerapi-ngerapiin tangka cuci-cuci-cuci nah udah deh ntar kita mulai pelan-pelan dari mesin dulu deh kita bongkar bersih-bersihin sikat-sikatin keren kesnya biar bersih baru kita lanjut ke bagian rangka gue udah kebongkar banyak ya ini tinggal bongkar-bongkar cover-cover di pasnya aja ini alhamdulillah banget bahannya tuh bagus banget bener-bener ini kayak apa namanya baut apa cover kipas saya tuh memang belum pernah dibongkar masih hijau banget aduh masih belum ada boncel-boncel full original ini nyari bahan yang begini susah banget cuman kalian udah ketemu tuh alhamdulillah bersyukur parah tersiukur parah waduh Alhamdulillah sudah terbongkar semua dari apa mesin rangka bodi Sementara segini dulu ya ini video part 1 nya nanti part 2 nya mulai dibersih-bersihin mesin Terus sekarang nanti sudah terbongkar dulu semuanya Dari CVT juga sudah terbongkar semua ini untuk rasio nanti cuma saya bersih-bersihin aja Soalnya Alhamdulillah tidak ngau jadi aman nggak perlu ada biaya ekstra untuk menggantian rasio Terus juga untuk puli-puli ya paling servis-servis sih Cuma belum saya bongkar semua ya selidingnya Nah ini untuk one way nya juga Alhamdulillah nggak bunyi nggak berisik gitu jadi Kayaknya cuma dibersihin juga Nah nanti ini block headnya mau saya buka ini juga udah hitam banget sih Mau saya buka nanti blocknya saya quarter jadi 5,3,5 Biar ada tenaganya sedikit lah motornya Terus apa lagi ya Ini udah ya itu aja ya udah sih itu aja Nah juga Alhamdulillah dari magnet juga masih belum pernah dibongkar Sipetan banget masih hijau banget bautnya Belum kena sekutuf kunci-kunci Nah udah gitu aja deh ya Terima kasih yang nanti sampai akhir Nanti lanjut lagi di part 2 Kita mulai proses cuci-cuci Bersih-bersih dan mulai permajaan dari sektor mesin juga Untuk bodi-bodi bisa dibilang terakhir aja Masih lumayan panjang ini Ya untuk karbu juga Alhamdulillah masih normal Paling nggak diservis doang Biasanya kalau Mio karbu juga udah error Ini pokoknya banyak yang di Apa namanya Menggunakan part yang bawahannya Karena nggak mesti banget diganti gitu Alhamdulillah masih bagus banget bahan motornya Oke mungkin segitu aja video part 1 nya Sampai jumpa di video part 2 Restorasi Mio By AndiGarage21 Sampai jumpa di video part 1 Sampai jumpa di video part 1 Sampai jumpa di video part 1